Pak Boyamin ini kita kenal sebagai striker ya, pemain yang terdepan dalam hal untuk mengungkap kasus-kasus besar kayaknya juga dengan korupsi ya. Kalau saya baca-baca beliau ini sering juga diminta untuk mengungkap korupsi yang di daerah, tapi beliau lebih fokus ke yang nasional ya. Nah, terkait dengan diskon hukuman Pinangki ini Pak, bagaimana sikap resmi dari masyarakat anti korupsi Indonesia ini? Khususnya. Silahkan Pak, Boyamin. Ya, terima kasih. Saya sudah pernah mendatangi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan resmi permintaan kasasi berdasarkan apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri. Karena kalau kita baca cermati putusan banding itu, sebenarnya kan bukan hanya Pinangki yang ajukan banding. Jaksa juga mengajukan banding. Meskipun itu atas dasar dua hal. Pertama, nanti kalau putusannya bebas di tingkat banding mereka bisa kasasi. Karena ada ketentuan memang dalam kuhab itu, kalau sampai Jaksa tidak banding, maka nanti tidak bisa kasasi kalau ada putusan yang dianggap merugikan. Tapi, kemarin saya sidang di pengadilan Jakarta Selatan itu ada hakim yang leduk. Sebenarnya Jaksa Banding itu supaya lebih ringan lagi putusannya, bukan kalau ingin naikkan hukuman. Malah ternyata begitu. Tapi kan kita berpedeman pada tentang memori banding. Jadi saya mendasarkan meminta Jaksa Kasasi itu karena berdasarkan memori banding itu jelas mengatakan Jaksa Penuntut Umum setuju dengan Fonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor. Dan meminta putusan itu dikuatkan oleh hakim banding. Artinya memang di situ juga menyebut hukuman 10 tahun itu juga minta dikuatkan. Jadi Jaksa mau tidak mau justru sekarang pada saat banding itu mengatakan sudah melupakan tuntutan 4 tahun. Karena dia minta hakim banding menguatkan putusan pengadilan Tipikor. Dan setuju terhadap Fonis 10 tahun itu. Nah dengan demikian Jaksa sudah sikapnya itu sudah berbeda. Jadi kalau hakim pengadilan banding kemudian mengatakan mendasari putusannya itu adalah tuntutan Jaksa 4 tahun sebagai dominus litisnya begitu. Maka hakim pengadilan banding jelas-jelas tidak membaca memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum. Karena Jaksa Penuntut Umum itu meminta putusan pertama itu dikuatkan oleh hakim banding. Jadi ini maka saya meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi. Karena apapun Jaksa Penuntut Umum sudah setuju Fonis 10 tahun ketika ini turun jadi 4 tahun maka dia harus kasasi. Tapi Jaksa Penuntut Umumnya ya biasa normatif bahkan laporan pimpinan gitu. Nah pimpinannya siapa kan gitu. Nah pimpinannya ini kan ada yang berkeinginan penangki ini semakin ringan putusannya gitu. Ada pimpinan yang tidak ingin lebih berat lagi gitu. Dan juga ada kelompok kecil pimpinan itu yang pengen hukumannya sama atau lebih berat. Tapi pimpinan yang utama itu pengennya ya lebih ringan lagi malahan gitu. Jadi justru karena apa? Penangki ini sebenarnya kan tahu banyak gitu. Persoalan Joko Candra. Kalau dia hukum berat pasti ada yang tidak nyaman gitu. Yang saya sering ngomongkan kingmaker itu. Tidak nyaman itu kan kemudian akan berusaha supaya penangki hukumannya ringan. Supaya tidak teriak-teriak dan tidak buka-bukaan. Jadi prinsipnya itu yang. Jadi ya agak kasihan juga ketika Jaksa Penuntut Umum ini nanti posisinya seperti apa. Dia ditarik sana, tarik sini gitu. Nah namun ya secara formal saya sudah mengajukan peswi untuk mengajukan kasasi. Dan itulah yang utama proses-proses yang bicara kalau yang kedua memang ya bicara keadilan masyarakat segala macam. Tapi saya berpudeman itu aja bahwa memori banding kamu itu setuju loh. Dengan poni 10 tahun maka ya harus kamu anubela sekarang harus kasasi. Nah kita tunggu nanti apapun kan kita tidak bisa memaksa Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan empayah hukum atau tidak meskipun itu dirasa tidak adil. Namun demikian saya juga ngomong. Kalau ini inkrah, Jaksa Penuntut Umum tidak kasasi maka saya akan mengejar kingmaker. KPK akan segera saya ajukan gugatan para-peradilan untuk memulai dan meneruskan proses mencari siapa kingmaker. Nah kingmaker nanti kan tetap siapa sudah saya serahkan kepada KPK dan saksi-saksinya yang mestinya diminta keterangan siapa-siapa. Termasuk dalam hal ini Pinaki, juga Anita, juga Rahmat sudah ada. Nah nanti KPK akan memanggil dan menggali. Dan saya yakin dari tiga orang itu nanti ada yang mengaku kingmaker itu siapa. Nah itulah yang saya minta nanti KPK untuk yaudahlah kalau ini sampai Pinaki tidak kasasi dan hukumannya empat tahun maka saya akan melakukan langkah berikutnya mengejar kingmaker. Nah itu yang sebagai sesuatu yang memang keadilan ini harus ditegakkan dalam bentuk ya hukumnya harus ditegakkan untuk mencari siapa yang terlibat dan menghukum siapa yang bersalah. Dan dalam konteks itu kadang-kadang sebenarnya Pinaki ini dalam tanda kutip saya itu sebenarnya dia hanya boneka aja hanya level pelaksana karena ada level kingmaker gitu. Jadi tidak tahu apa kalau toh ini dirasa memang sangat tidak adil ya memang kita berupaya untuk mendorong jaksa untuk kasasi. Kalau tidak pun yaudahlah bahasanya ini boneka kita kejar yang kingmaker. Intinya itu aja. Makasih. Ini Pak kalau boleh tahu ini siapa ini kingmaker ini? Karena kalau saya amati sering ya kita kan ada istilah-istilah madam, kemudian papa, kingmaker. Kira-kira kalau dari kasus ini siapa Pak? Ya mohon ditunggu nanti lama-lama kan kebuka juga gitu. Karena memang dengan mengajukan gugatan para peradilan nanti itu kan konteknya saya akan membuka dokumen yang saya miliki sampai 208. Dan nanti saya sudah minta beberapa teman media gitu nanti kalau sudah saya buka pengadilan silahkan di scan dan ditayangkan di web tersendiri biar orang bisa gampang melihat bagaimana alur begitu pembicaraan dan bagaimana sebagainya orang gampang. Kalau biasa ini misalnya dalam kontek ini apa siapa yang bicara A itu adalah siapa, B siapa, D siapa. Sehingga kita seakan-akan menjadi alur pembicaraan itu akan ketahuan alurnya ini. Oh sebenarnya ini konteknya kingmaker ini menuju siapa. Nah itu gampang menyimpulkan dari situ aja kok sebenarnya kok. Nanti tunggu deh kalau sudah saya gugat peradilan dan dokumen itu saya buka ke publik nanti gampang. Ya jadi mohon sabar dulu deh. Ya sabar. Nanti kita undang lagi berarti nih Pak Boyamin ini ya. Satu pertanyaan lagi Pak, untuk Pak Boyamin ini ya. Kaitannya dengan model hukuman terhadap koruptor ini ya. Kalau seperti ini dibiarkan terus, apa yang terjadi kira-kira kepada penegakan hukum Indonesia ke depan ini Pak Boyamin? Ya sederhana terjadi dekadensi moral. Nakal, nanti orang-orang penegak hukum yang bagus, yang pintar, yang moralnya bagus, integritasnya bagus, akan turun semangat karena nanti tidak ada reward bagi mereka. Mungkin tidak akan dapat pangkat naik, tidak dapat jabatan yang menentukan kewenangan. Dan kemudian yang oknum nakal nanti malah dapat jabatan dan semakin nakal. Dan kemudian kewenangannya akan disalahgunakan. Kalau kemudian titik poin penangki ini kemudian tidak dapat treatment yang benar, artinya dapat hukuman ringan. Karena apa nanti kemudian semua orang ya, akhirnya masyarakat pun juga akan semakin kena imbasnya. Karena nanti penegakan hukum berdasarkan sesuatu yang, mohon maaf ini istilahnya kan, istilahnya ditransaksionalkan gitu. Transaksi itu belum tentu uang, tapi artinya bisa saja penegakan hukum menjadi semakin buruk ke depannya. Karena kemudian orang lihatnya, ah itu korupsi ya cuma 4 tahun kan itu kan, itu saja kalau ketahuan. Nah dari orang berpikir yang ketahuan itu kan karena apa saja. Jadi maka kemudian ya banyak yang kemudian oknum yang nakal nanti malah dapat posisi dan kemudian masyarakat juga kena imbasnya kalau mau memperjuangkan haknya, nanti bisa semakin ini dalam sederhana ya selalu kita mulai zaman kecil kuliah itu kan kehilangan kambing tapi biayanya sapi. Nah ini ya yang itu dari sisi korban. Nah dari sisi pelaku juga begitu. Itu ah gampang nanti toh kalau kena kasus hukum ya nanti tinggal melobi sana sini nanti ya rugi-rugi paling berapa kecil kan. Kalau ini dia menipu 10 miliar paling habis biaya 1 miliar ya sudah bisa jadi paling enggak dapat hukuman ringan misalnya. Kan bisa jadi begitu. Di kontaknya kan jadi akhirnya ini terjadi perdagangan jadinya hukum ini. Itu yang kalau kita kemudian tidak tegas melakukan treatment yang benar berhadap proses-proses dugaan kepenyimpangan-penyimpangan yang juga kenakalan-kenakalan dari oknum dari penegak hukum seperti ini. Dan inilah yang sangat kita takutkan dan titik tertentu negara ini bisa bubar kalau kemudian ini semakin parah. Apa gunanya saya membela negara dalam artian yang kemudian diwakili personifikasi pemerintah, pemerintah yang kemudian juga penegak hukumnya yang nakal-nakal gitu kan. Dan otomatis kalau begini kan kesejahteraan pasti juga berkurang. Bisa jadi orang Papua, orang Aceh atau manapun, orang Jawa pun juga tidak puas. Sudah menerikan negara kecil-kecil aja yang bisa dikelola. Negara besar malah tidak bisa dikelola. Jadi begitu konsepnya bukan hanya penegakan hukum menjadi nanti buruk menjadi transaksional. Negara juga bisa jadi bubar karena tujuan negara kesejahteraan tidak tercapai di situ. Makasih.